Intro Assalamualaikum Balik lagi sama gue Anip dari youtube channel Mamangkuliner Kali ini gue pengen review makanan Meksiko Jadi berhubung kalian setuju Waktu itu gue pernah pin komen Pengen lanjut apa enggak nih makanan Gue nge-review makanan-makanan khas Apa deh Khas negara-negara lain gitu ya Makanya disini gue pengen bikin konten Ini namanya tuh Mamang eats the world Kayak tulisan yang ini baco Buat lo yang belum kenal siapa yang disebelah gue ini Ini adalah siapa lo Dimas Oh iya Dimas Saya sendiri lupa Buat lo mungkin kalau yang udah lama nonton channel gue Udah tau lah siapa lo Tapi Buat yang baru-baru mungkin Gatau ini mas-mas sebelah saya Ini siapa gitu ya Oke Jadi gue sama Dimas kali ini pengen Nyobain makanan Meksiko Lo sendiri udah pernah nyobain makanan Meksiko belum sih Udah Apa tuh Taco juga Sama kayak gue Gue juga Nah jadi disini gue sama Dimas bakal cobain Beberapa menu Ini dari brandnya tuh Berrito 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 Mungkin ini karena dia adanya di Barito Eh bukan di Barito Cocok lagi Jadi ini gue beli Dari cabang Radio Dalam Jadi sebenernya Kalo gue cek itu Dim Dia ada dua Ada dua Satu di Radio Dalam Satunya lagi tuh di Pondok Ranji Nah iya Pondok Ranji Oke Nah disini Yang udah gue pesen Dim Disini ada beberapa menu Ada Tacos de Lengua Atau beef Atau ini yang pake lidah Isi ini pake lidah Yang ini nih ya By the way gue gak tau nyabutinnya bener apa enggak Sorry Jadi gue Tacos de Lengua De Lengua Ini harganya 70 ribu Dim Harganya 70 ribu Terus abis itu gue juga udah pesen Disini namanya Quesadilla 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 Ini yang ini ya Ya itu harganya 65 ribu Karena asada taco Asada taco Sama lu semua Nah ini harganya 65 ribu Itu Pake daging stick ya Iya pake kayak slice beef gitu sih Slice beef Eh iya beef stick Pake beef stick Ini yang ini nih Terus pake caramelized onion Iya betul Terus ada lagi namanya Karne birria burrito Ini harganya 80 ribu Ini yang ini Ya ini yang ini Ini udah kita belah dua Biar keliatan isinya Sama ini Kita juga Bukan gue pesen sih ya Karne kalo beli burrito ini Udah dapet Nacos Eh nachosnya ya Oh iya nachosnya ya Nachosnya Terus udah dapet Tico de Gallo nya juga Eh kalo yang apa nih Yang Pake lidah Yang lidah dapet saus ini Namanya Nih Salsa verde cremosa Terus kalo yang daging Itu dapet namanya Namanya apa ini Salsa roja Roja Salsa roja Roja Salsa roja sih biasanya Gua bakal coba mungkin kita coba yang dari yang lidah dulu ya Yang lidah dulu Yang paling rekomen yang ini ya Gua liat di yang paling laku di gojek Itu pak yang ini Oh yang ini Iya Kita cobain dulu deh Nih By the way ini Untuk Apa namanya Taco shell nya Ini tuh dia ada dua cuy Dua layer gini Satu Bagian luarnya Tuh dia lebih Apa ya Lebih Lebih bersih gitu Lebih bersih ya Untuk bagian dalamnya Dia kayaknya udah di grill gitu loh Jadi kayak lebih Ada Terbakarnya Nih Nih Bismillah Bismillah Ini tuh dia di dalamnya Pakai kerem laisenian Terus pakai daun ketumbar juga sih Kalau gua liat Daun ketumbar? Iya Kayak daun ketumbar sih Ini aromatik banget sih menurut gua Ininya sih apa? Bawangnya sih Bawangnya main banget sih Bener Coba kita coba sekali lagi lah ya Eh lu pakai ini gak sih? Oh iya bener Pakai ini iya Lupa gua Dituang aja kali ya Lu Dituang apa? Oke tuang dong Kita coba secara lengkap ya Pakai salsanya Terus gua mau pakai lime nya Nih tuang aja ya Iya tuang Yuk sikat ya Sikat Bismillah Bismillah Yuk Bismillah Tiga Enak sumpah Naco anjir Enggak ngerti lagi gua Sumpah Gua gak bohong Gak peres Ini enak banget Pas ditemuin sama salsanya Udah naco sih Pakai jeruk nipis Pecabat sumpah Iya Ngomong Gua belum pakai jeruk nipis Udah enak banget ya pakai ininya doang Saran kalau mau makan ini Pakai ini ya Harus lengkap Harus pakai ini Harus lengkap banget Cobain lagi ya Jujur aja Tango shell nya Sebenernya ini harusnya lembut Cuman karena kita emang Tadi dipakai shooting Pasih lembut Tapi emang gak begitu lembut Cuman kalau lu beli Langsung dalam keadaan hangat Itu pasti lembut Menurut gua dim Itu si salsa yang tadi Yang warna hijau Itu dia Ngasih aroma Yang apa ya Maksudnya kayak Sebenernya rasanya simple Tapi aroma di mulut Itu kayak wangi Iya bener bener Gue tewek kita bakal coba Ini tacos yang pakai Daging Daging Tadi kan didah Kita bakal coba yang daging Seperti biasa kita gak usah pakai Salsanya dulu Jadi kita coba polosan aja Ya coba ya Bismillah Bismillah Nah kalau untuk yang Tacos yang ini Yang pakai daging ini Gue ngerasain Untuk Dari segi sayurannya Sebenernya Mirip-mirip Rasanya Cuman kalau tadi Karena dia pakai Ceramais onion Ada sedikit rasa Gurih-gurih manisnya Kalau ini lebih beraroma Dan asem gak sih Iya asem ini Kalau yang gue rasain sih ya Rasa asemnya itu Dari dagingnya Bumbu dagingnya ya Iya bumbu dagingnya Coba kita bakal coba Pakai salsanya Seperti biasa Pakai bumbu salsanya Sebenernya harusnya dicelup guys Enaknya Cuman Cuma karena Dari berbahaya Berbahaya nih Celap-celup Waduh pedes lagi Justru kenapa gue bilang Gue lebih suka ini Jawabannya tadi Udah lo bilang Ini tuh salsanya pedes Kalau yang tadi kan Lebih aroma doang Ini pedes Seger Seger Aduh Sumpah Gue suka banget Sumpah gue suka banget Nah kan lu udah pernah nyobain Yang versi fast foodnya ya Keci fast food Itu dibanding sama ini gimana Ini sih lebih enak Lebih enak ya Menurut gue nih Kalau dari gue Kalau yang versi fast food itu Kurang ada Gitu loh Kurang nonjok Gumbunya kurang nonjok Kurang nonjok Tapi tetep enak ya Tetep enak Tapi enak doang Kalau untuk disuruh beli lagi gue enggak Oh gitu Jujur aja Cuman enak beli lagi enggak Kalau yang ini Ini tuh enak Bumbunya kuat Aromanya main Ditanya Gila Betul Nah kalau ditanya Beli lagi apakah enggak Beli lagi gue Jelas beli lagi Oke sekarang kita bakal cobain yang Kuesadia 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 Jadi kesadianya itu Dia dapet ini ya Eh bukan guacamole Apa namanya Pico de gallo Pico de gallo Gue enggak tau pico de gallo atau pico de gallo Tuh ya bener Pico de gallo aja lah Nyari aman deh Dicobain ya Bismillah Oke lah Tapi Sama yang Dari segi rasa ya Sama yang fast food Agak mirip-mirip Cuman bedanya Kalau yang fast food kan Pakai Ayam ya Setau gue Eh ada enggak sih yang beefnya deh Dia gue enggak tau deh Setau gue Gue traya enggak banget Soalnya ayam kan Cuman dari segi basic saucenya Kayak agak mirip Iya bener-bener Nah tapi kalau yang disini Dia pake ground beef Iya bener Dia pake ground beef Sama dapet keju juga Terus pake Jalapeño Sama-sama enak sih Sama-sama enak Cuman disini Yang bedanya Dari segi rasa Menurut gue agak lebih rich dikit Karena ada jalapeño Terus kan dia Eh apa dari segi bumbunya Agak lebih ini juga Lebih Apa ya Lebih main sedikit aja Lebih main sedikit Oh menurut gue sih Nah kita bakal cobain pake Pico de Gallo nya ini Dulu lah Oke Dimana ya makan ya Dituang aja kali Dituang aja gitu ya Gini gitu ya Iya Jadi Pico de Gallo itu ibaratnya Ibaratnya Apa ya Acara Mexico aja Bentukannya emang sama aja Kayak acara-acara nasi goreng Sebenernya Harus dipakein Baru beda pak Nah sebenernya ini Pico de Gallo itu Bisa dibilang isiannya taco yang tadi Oh gitu Oh iya Iya kan telur itu ada red on nya Bener 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 Terus ada daun ketubar juga Jadi emang rasanya Pasti akan lebih segar ketika dicampur pake Pico de Gallo ini Oh iya dari segi tekstur Kalau menurut gue ya dari segi tekstur juga ini Gue bisa bilang karena dia pakenya satu layer doang Maksudnya kayak satu layer kan ininya Si shell nya ini Itu Menurut gue sangat-sangat lembut Lembut Menurut gue sangat-sangat lembut Kalau kata gue bang Dagingnya itu Dia tuh dalemnya ya Dalemnya tuh kayak ada taste kari-kari nya gitu Jadi kayak apa ya Kayak spicy-spicy gitu deh Ada spice nya ya Ada spice nya Bener 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 Oke sih menurut gue gue suka sih Iya menurut gue suka sih gue ini Gue juga suka Nah menurut terakhir yang bakal kita cobain itu adalah buritonya Sama Nachos Nachos ya Kita cobain buritonya Ini kalo diliat ada nasi Hmm Ada kacang merah ya Black bean sih kalo diliat ini Kita cobain aja lah ya Langsung Let's get Bismillah Bismillah Menurut gue ya Hmm Guacamole nya berasa banget Hmm Alpukatnya Kerasa alpukatnya alpukat fresh Hmm Tapi gue gak tau ini burrito udah paling enak kayak gini bagaimana Hmm Tapi kurang meng-impress gue dari segini Bener Jadi kayak Oh iya enak Gitu doang Iya bener Tapi emang mungkin burrito itu emang yang Apa emang kayak gini Iya terbaiknya kayak gini deh Soalnya Lu udah pernah cobain burrito sebelumnya Buritonya Ih itu paskut Sebenernya enak-enak aja kalo gue bilang Cuman Iya sih Gue gak seapa ya Gak se wow yang tadi pas makan tacos Iya bener-bener Jadi makanya mungkin Ini udah yang enaknya emang kayak gini rasanya gitu Iya bener-bener Gak kaget lah ya Kami liar lah rasanya Nah ini nih untuk nasinya Hmm Kalo gue liat disini tuh dia pake Daun ketumbar juga kayaknya deh Kalo dari Kalo masalah tekstur ya Teksturnya kulitnya tuh lembut banget Terus udah gitu Dalemnya Dalemnya tuh mix banget sih Ada yang Apa? Bu Apasih kalo peset Baselnya Kasar gitu gak sih? Nah tekstur kasar gitu Kayak ada kasar Oh gue tau Setelah gue tadi makan beberapa kali Itu tuh dapet dari ininya Dari black beansnya Dari black beansnya kan? Black beansnya Nah sekarang kita bakal cobain nachosnya ya Coba aja Ini tadi datengnya bareng sama burrito ya Nah kalo liat ini udah sedikit Jujur aja Sebenernya kita udah syuting ini Tapi kameranya mati Kameranya mati cu Ayo kita cobain aja nachosnya Ayo Ayo Smell Yang moda-moda gitu kan Biasanya sekarang fast food Biasanya suka pake yang moda-moda gitu Yang tipis Ini lebih tebel Jadi kalo lu yang Biasa makan gitu Ketika lu makan ini Lu akan ngerasa kayak Beda sih ini Keras gitu Kayak tebel Kayak mirip ini sih Kayak kripik singkong gitu Tapi rasanya kental Eh rasanya jagung Bener bener Rasanya jagung Padet banget sih Padet dan berserat sih Kalo tau gua Menurut gua ini bakal ngenyangin sih Kalo misalnya Tadi kan semangkuk bener tuh Itu bisa ngenyangin sih Apalagi makannya sama burrito Ya kita bakal langsung rating aja ya Mulai dari yang tako lidah dulu Lidah Lama salsa yang hijaunya Dari lu berapa? Kalo gua ya Tako yang lidah udah sama sausnya? Udah sama sausnya Kalo tako lidah sama sausnya itu Gua rate 9 9 ya Nah untuk tako yang beef Yang pake salsa merah? Itu gampang sih 9,5 itu 9,5 Easy itu Terus abis itu untuk buritonya? Karena Hmm Burrito ya? Kalo dari gua sih 8 Untuk quesadilla? Qesadilla Gua kayaknya juga rate 8 deh Qesadilla gua juga 8 Untuk nachos? Nachos gua Hmm Lu berapa? 7,5 Sama Oke segitu aja video gua kali ini Kira-kira Next videonya gua bakal review makanan khas mana lagi Pokoknya tulis aja di kolom komentar Lebih bagus lagi kalo lu tulis Nggak sekedar atas Eh nggak sekedar nulis Negaranya doang Emang Jepang Lu tulis sekalian kalo emang lu ada rekomendasi makanan Luar Beserta nama restorannya Atau nama brandnya Tulis aja ntar kalo Emang oke Gua research oke Gua bakal coba ini Oke Segitu aja video kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Sehat selalu Bye Sub indo by broth3rmax